Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera kepada kalian, Om Swastiastu, salam, namo budaya, salam kebajikan. Dekan-dekan yang saya hormati, tentunya seluruh pecinta KPK dan insan pemerhati gerakan anti-korupsi dimanapun berada. Pada sore hari ini kami ingin menyampaikan perkembangan penyelidikan terkait dengan dugaan tidak terlalu korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penelenggara-penelenggara atau yang mewakilinya yang terjadi di Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan bantuan sosial, khususnya untuk wilayah DKI Jakarta atau Jabodetabek tahun 2020. Tadi pagi kami ingin sampaikan dulu bahwa Saudara JPB, tepatnya Minggu tanggal 6 Desember 2020, Dini hari, kurang lebih 02.50, telah menyerahkan diri kehadapan penyelidik KPK. Dan dimikian juga dengan Saudara AW, juga telah menyerahkan diri kepada penyelidik KPK pada hari Minggu 6 Desember 2020, jam 09.00 ini. Terkait dengan itu, maka penyelidik KPK telah melakukan serangkaian pemeriksaan, maka pada hari ini kami ingin menyampaikan informasi tersebut, khususnya terkait dengan penahanan tersangka JPB. Menteri Sosial Republik Indonesia dan AW, salah satu PPK pada proyek pengadaan Bantuan Sosial tahun 2020 di Kementerian Sosial Republik Indonesia, dalam perkara, saya garis bawahi, dalam perkara dugaan tidak benar korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelidik negara atau yang mewaklinya di Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan bantuan sosial untuk wilayah, yang berutama di tahun 2020. Setelah penyelidik KPK melaksanakan kegiatan serangkaian pemeriksaan terhadap para saksi dan pengumpulan alat bukti ke transaksi, surat, petunjuk, dan lain-lain, maka penyelidik KPK menyimpulkan bahwa terhadap saudara JPB dan AW, patut juga telah melakukan suatu ketidakidana korupsi dan untuk itu, untuk kepentingan pendidikan, maka KPK telah melakukan penahanan kepada dua orang tersangka tersebut selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020. Atas nama pertama, JPB, dilakukan penahanan di rumah tahan negara KPK, Cabang Pondam Jaya Kuntur. Kedua, AW ditahan di rumah tahan negara Polres Jakarta Pusat. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini kita masih dalam keadaan kondisi darurat pandemi COVID-19, maka terhadap salduah tersangka tersebut, kita lakukan dalam upaya pencegahan COVID-19, maka sebelum dilakukan penahanan, akan dilakukan cek kesehatan khususnya memastikan bahwa kedua orang tersebut adalah bebas dari COVID-19. Dan selanjutnya, akan juga melakukan jalani isolasi mandiri selama 14 hari di rumah tahanan negara Cabang KPK, di Gedung Pusat Pendidikan Antikorupsi KPK di Klabling C1. Perkara ini tentu rekan-rekan sudah mengikuti berawal dari tantangan yang dilakukan oleh KPK pada tanggal 5 Desember 2020. Dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan barang bukti berupa uang rupiah sebesar Rp11,9 miliar, US Dollar sebesar Rp171.085, atau setara dengan Rp2,42 miliar, dan Singapura Dollar sebesar Rp23.000, atau setara dengan Rp243 juta. atau total sekitar kurang lebih Rp14,5 miliar.